Apakah sudah ada tanggapan dari Gede Pasek sendiri terkait dengan pemacatannya? Ya Zekia, terkait dengan pemacatan sebut tadi kami memang sempat menemui Gede Pasek Suardika saat menghadiri rapat pleno ke fraksi Partai Demokrat di Komisi 9 di mana tadi Nur Hayati alias Segraf sendiri, Gede Pasek sendiri beranggapan jika dia tidak mengetahui fakta integritas apa yang dilanggarnya sedangkan kode etik apa yang dilanggarnya sehingga harus diberhentikan dari fraksi Partai Demokrat dan berikut Zekia kutipan wawancara yang sempat kami himpun untuk Anda Kan harus melihat juga ada aturannya, ada undang-undangnya kalau ada ngomong fakta integritas saya juga ingin tahu fakta integritas mana yang saya langgar, kan begitu karena tidak boleh sebuah keputusan diambil dengan tingkat emosional tinggi yang penting itu harus tingkat rasionalnya yang tinggi enggak, saya kan yang katakan tidak boleh saya belum lihat suratnya kalau surat kita belum lihat, jadi kita belum bisa ngomong terlalu banyak dan Zekia, Gede Pasek sendiri juga belum memastikan langkah hukum yang akan diambilnya terkait hingga saat ini dirinya belum menerima surat pemecatan yang diserahkan atau diberikan oleh fraksi Partai Demokrat terhadap dirinya untuk sementara demikian Zekia, kembalikan Anda ke studio baik, terima kasih Eko Frima atas informasinya langsung dari gedung DPR Jakarta Terima kasih Terima kasih.